Terima kasih sudah selayaknya jika suami istri yang baru menikah melaksanakan ibadah bersama-sama, apalagi bagi pasangan muslim yang baru mendayung bahtera rumah tangganya, tidak hanya melaksanakan ibadah salat lima waktu, melainkan ibadah-ibadah cinta lainnya akan lebih nikmat jika dilakukan secara kompak, suami menjadi imamnya, diikuti istri dan anak-anak. Hal demikian juga yang dimungkinkan bakal terjadi pada keluarga Bu Emran dan Laudia Sitiabela selepas meresmikan pernikahannya di Malaysia. Namun dasri foto yang tersebar ini, sepertinya Laudia Sitiabela sedang berhalangan alias palang merah. Jangan kandungan ibadah cinta lainnya, untuk wajiban salat lima waktu saja ia tak diperbolehkan. Pemandangan yang indah selepas akan sekwetnya tuh di sini, tulis akun Sio Mata Jahwa yang memotrik untuk kebersamaan Bela dan Emran di kamar ONA timnya. Gambar tersebut diambil sesuai akad yang dilaksanakan pada waktu petang. Datangnya waktu salat makrifat dua kumpu selaku mempelai pria terekam, sedang melaksanakan ibadah salat sebelum akhirnya menggelar resepsi pernikahan bersama pasangannya Bela. Sayang, pemandangan ibadah pertama suami istri seperti ada yang janggal. Bela tampak tidak mengikuti imamnya dan memilih untuk berdiam di kasus mobil menunggu suaminya kelar beribadah. Apakah Bela sedang berhalangan untuk salat, sehingga ibadah yang semestinya dilaksanakan bersama-sama harus ditanggungkan mengingat tidak diperbolehkannya perempuan yang sedang menstruasi menjalankan kewajibannya? Jangankan sebagai istri, malam pertama ibadah salat pun belum diperkenankan. Apakah malam pertama kumpuling peran dana Bela gagal, walang-walang pasalnya saat pagi menjelang, dari atas kasusnya belah memposting sesuatu tentang kita. Tidak ada foto yang macam-macam, terlihat dari juga anggota story-nya di Instagram. Ini Claudia Sintia Bela pada Sabtu, tanggal 9 September tahun 2017, bini hari Bela datang buku oleh Asia, anak ibu Emrah sampak berbaring. Dia akan terancang sambil memegang simbol hati tertulis di tanah. Dan lokor don't test to all of you, yang maksud dia mengirimnya cinta atas doanya untuk kalian semua. Terima kasih, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan di channel ini.